Intro Halo Traders, apa kabar Bapak Ibu semua? Kembali lagi bertemu dengan saya Setioi Bowo Saya harap Bapak Ibu semua sehat ya Ada, selalu ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, amin Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang di channel Youtube saya Saya mengucapkan selamat datang ya Bapak Ibu semua Anda bisa subscribe di channel Youtube saya dan aktifkan loncengnya Agar setiap kali saya mengupload materi edukasi ya Baik forex, gold maupun dunia investasi secara umum Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasinya ya Dan bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe ya setia nonton video-video saya Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua ya Karena dukungan Bapak Ibu semua itu sangat berarti terhadap perkembangan channel Youtube saya Oke ya Bapak Ibu semua Di kesempatan kali ini saya ingin bahas tentang sesuatu yang gak terlalu berhubungan dengan teknis forex dan gold Seperti biasanya ya Kalau seperti biasanya kan saya bahas moving average lah Saya bahas teknik trading lah Saya bahas dan macam-macam ya Tetek bengenya trading Kali ini saya akan bahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan dunia investasi secara umum ya Oke ya Bapak Ibu semua sebelum kita mulai Bapak Ibu bisa tolong klik tombol like di bawahnya dulu dong Nah kemudian share videonya Dan jangan lupa nanti tinggalkan komentar Anda ya Oke Bapak Ibu semua judul video saya kali ini adalah Bernimadov Akhir tragis penjahat ponzi terbesar dalam sejarah ya Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu Bernimadov Ada yang gak tahu Akan tetapi saya percaya bahwa Bernimadov ini Maksudnya topik tentang Bernimadov ini akan membuka wawasan kita Di dunia investasi ya Yaitu khususnya tentang dunia apa ponzi ya Dunia penipuan ponzi ya Jadi saya harapkan di video ini ya Tujuan video ini adalah agar Bapak Ibu tahu ya Seperti apa sih Bernimadov itu dalam menjalankan penipuannya Itu cara-caranya dia seperti apa ya Sampai dia berhasil mengemasnya di dalam suatu kemasan yang begitu rapi ya Sehingga sulit ditangkap atau sulit ditindak oleh pihak yang berwenang Dan ini kejadian di Amerika Serikat Dimana kita tahu ya bahwa regulator di Amerika Serikat Yaitu adalah regulator paling ketat sedunia ya Paling ketat sedunia dan kebobolan kasus Seperti kasus Bernimadov ini ya Jadi kita perlu ambil pelajaran dari Kita bisa ambil pelajaran dari kasus Bernimadov ini ya Oke ya Bapak Ibu semua kita akan langsung saja ke materinya ya Baik Bernard Madov ya Atau dipanggil dengan biasa dipanggil juga dengan nama kecilnya yaitu Bernimadov ya Jadi lahir dengan nama Bernard Lawrence Madov ya Lahirnya tanggal 29 April 1938 di Queens, New York, Amerika Serikat ya Peninggal 14 April 2021 ketika sedang ada di dalam penjara menjalani masa hukuman ya Jadi ini baru aja ya sekarang kan bulan Juni ya kan Jadi masih baru aja beliau meninggal dunia ya Oke selanjutnya istrinya bernama Ruth Madov dan juga anaknya Ada dua anaknya yaitu Mark dan Andrew Madov ya Saya singgung juga keluarganya terutama anak-anaknya ya dua anaknya ini Karena juga punya peran yang sangat vital ya pada kasus yang begitu fenomenal ini ya Jadi makanya saya singgung kedua anaknya ini ya Oke karir Jadi karir Bernie Madov itu dia mulai tahun 1960 ya Ketika dia mendirikan Bernard L. Madov Investment Securities LLC Sebuah broker dealer market maker ya Untuk saham-saham penny stock Dengan penny stock itu saham-saham kecil ya Saham-saham murah ya Bapak Ibu semua Kalau di Indonesia itu apa sih namanya Saham gocap ya Jadi seperti itu penny stock ya Broker dealer market maker untuk saham-saham penny stock Dengan modal sendiri 5 ribu dolar Ditambah dukungan dana family dan sanak saudaranya ya Usianya 22 tahun ketika itu ya Menjabat sebagai chairman hingga tertangkap tahun 2008 Jadi Bernie Madov ini Dia benar-benar mulai Sudah mulai berinvestasi itu sejak umur yang sangat mudah ya Sejak bergelut dalam dunia investasi ya Umur 22 tahun itu udah bikin broker Udah punya broker ya Ya Bapak Ibu semua Jadi beliau ini memang Pemuda yang memang sangat otaknya itu Dari muda udah bisnis ya Udah bisnis dan memang kalau dibaca dari beberapa biografi beliau Sangat ambisius ya Beliau adalah orang yang sangat ambisius ya Oke Kemudian ini ada juga jabatan penting ya Jadi Bernard Madov ini juga menjabat sebagai chairman Nasdaq tahun 90, 91, dan 93 ya Jadi ada 3 kali masa jabatan ya Jadi ini adalah karir yang perlu kita catat dalam Yang patut dicatat ya Yang penting-penting dalam perjalanan karir beliau ya Jadi apa sih Bapak Ibu semua Ini orang gak main-main ya Ini orang bukan orang sembarangan ya Jadi dia ini mantan chairmannya Nasdaq ya Jadi seperti itu ya Sangat dihormati di Wall Street ini orang ya Oke skandal ponsi Kita akan langsung masuk ke skandal ponsinya ya Pada 11 Desember 2008 Bernie Madov ditangkap setelah mengakui kejahatannya Kepada kedua anaknya Mark dan Andrew Yang kemudian melaporkannya ke pihak yang berwenang Ya jadi ini dia dilaporin sama kedua anaknya sendiri ya Karena dia sudah mengaku Telah melakukan kejahatan ponsi Kepada kedua anaknya ini ya Ada filmnya ya Sampai ada filmnya ini Bernie Madov ini ya Diperankan oleh Robert De Niro Ya salah satu aktor favorit saya ya Oke Selanjutnya Korbannya mencapai 37 ribu orang Dari 136 negara Dengan total kerugian mencapai 65 miliar USD Kurang lebih 900 triliun Ya saya gak tau Itu kalau dibeliin krupuk dapat berapa Ya Bapak Ibu semua 900 triliun Bayangin ya 900 triliun ya Itu tidak main-main ya 37 ribu orang 136 negara 900 triliun ya Sungguh dahsyat Sangat dahsyat ya Kemudian Mengaku bersalah Ini di pengadilan ya maksudnya Mengaku bersalah dan difonis Atas 11 tindak kejahatan Dengan hukuman 150 tahun penjara ya Kalau gak salah Waktu dia difonis itu Dia usianya sekitar 70-an 70 atau 71 ya Tepat 2 tahun penangkapan ayahnya Mark gantung diri di apartemennya Pada tanggal 11 Desember 2010 Di usia 46 tahun Andrew meninggal tanggal 3 September 2014 Karena kanker di usia 48 tahun Jadi anak-anaknya Madoff ini Meninggal di usia yang tidak terlalu tua Nah Bernie Madoff itu dia meninggal di penjara Pada tanggal 14 April 2021 Di usia 82 tahun Jadi ini Cukup tragis ya Cukup tragis Saya sebagai orang tua ya Saya sebagai orang tua Saya gak bisa bayangin ya Maksudnya Menjadi orang tua yang Anaknya itu meninggal lebih dulu Jadi itu perasaan yang Saya gak mau ngalamin ya Saya gak mau ngalamin Dan Bapak Ibu juga Yang sudah punya anak Saya harap tidak mengalamin juga ya Ketika anaknya itu Meninggal lebih dulu Dibanding orang tuanya Itu perasaan yang sangat Tidak bisa dibayangkan Oleh orang tua Siapapun Bahkan untuk ukuran Bernie Madoff ya Seorang penjahat yang sangat besar ya Jadi pernah Dalam satu wawancara Dia mengakui bahwa Saya merasa bersalah ya Merasa bersalah Telah menghancurkan hidup banyak orang Tetapi perasaan itu tidak setara Dengan perasaan ketika Ditinggal mati dua orang anaknya ya Jadi bagaimanapun juga Bernie Madoff ini Tetap seorang ayah Yang tentunya Perasaannya hancur Ketika kedua anaknya Meninggal ya Sebelum dirinya meninggal ya Selanjutnya Madoff menghancurkan hidup Banyak orang Sehingga mereka tidak bisa Lagi membayar Berbagai kebutuhan hidup Paling tidak Dua investor melakukan Bunuh diri ya Kalau saya baca Di berbagai laporan yang lainnya Itu Harusnya lebih dari dua ya Harusnya lebih dari dua yang meninggal Tapi paling tidak Dua investor Melakukan bunuh diri Karena telah ditipu oleh Om Bernie Madoff ini Jadi itu skandal poncinya Nah Sekarang apa itu poncinya? Ya kan Apa itu poncinya? Dari tadi ngomong poncinya-poncinya Cuman mungkin ada yang tahu Ada yang tidak tahu ya Saya akan jelaskan secara singkat Apa itu poncinya? Jadi poncinya itu adalah Penipuan berkedok investasi Dimana investor lama Dibayar menggunakan uang Yang didapat dari investor baru Namun keuntungan diklaim Berasal dari sebuah investasi Baik saham, forex, properti Dan lain-lain Ibaratnya Si bos poncinya ini Merampok Joko Untuk membayar Bambang dan Edi Yang sudah join lebih dulu Di skema poncinya Dan Bambang dan Edi ini Sebenarnya korban juga Dia juga dirampok untuk membayar Katakanlah siapa Misalnya Paulus dan Dan siapa Dan siapa sih Nama Agus misalkan ya Itu juga sama Demikian Seperti itu ya Jadi Intinya itu Member lama Itu dibayar dengan uang Yang didapatkan dari member baru Jadi tidak ada investasi disitu Oleh karena itu Disebut juga Dalam bahasa Indonesia itu Sering disebut sebagai Investasi bodong Investasi bodong Karena tidak ada investasinya disitu Cuma duit member saja Diputer-puter Begitu ya Bapak Ibu semua Kalau di Indonesia itu Yang terkenal itu Semacam First travel First travel itu Dia terkenal karena Kejahatan Mani Ponsi juga Kok Mani Ponsi sih Kejahatan Ponsi ya Bapak Ibu semua Kasus umroh itu ya Kemudian ada MMM Kooperasi apa KSP juga itu Kalau tidak salah Dan lain sebagainya Dan di bidang forex Belum lama ini Belum lama ini Bapak Ibu juga mengeluarkan Pernyataan Price release Tentang Permainan Ponsi Yang diduga Permainan Ponsi Yang dilakukan Dengan berkedok Robot forex trading Jadi itu hati-hati ya Bapak Ibu semua Jangan sampai tergiur Dengan penawaran Robot forex Yang Bombastis Jadi itu Oleh karena itu Alasan saya membuat video ini Agar teman-teman Hati-hati ya Hati-hati Agar tidak jatuh Kedalam Apa namanya Penipuan Ponsi ya Kecuali kalau Bapak Ibu Memang ada yang Pemain Ponsi ya Jadi suka Ponsi ya Itu cerita lain Itu cerita lain Oke Bapak Ibu Kita akan lanjut ya Selanjutnya Penipu Ulung Jadi Menurut penyelidikan Madof Diduga mulai melakukan penipuan Ponsi Sejak awal Sembilan puluhan Ya Sembilan Sembilan Delapan puluh Sorry Sudah melakukan penipuan Ponsi Sejak awal Sembilan Sembilan Delapan puluhan Namun Madof sendiri Mengaku Sudah Mengaku Mulai melakukannya Sejak Sembilan Sembilan puluh Jadi Kejahatannya Itu terbungkus rapi Minimal selama Tujuh belas Tahun Ya Bayangin Tujuh belas Tahun Dia melakukan kejahatan Ponsi Ini minimal ya Bapak Ibu minimal Karena Menurut Apa Penyelidikan Ya Dan juga menurut Salah satu Saksi Madof ini sudah melakukan Ponsinya itu Sejak tahun Lapan puluhan Ya Tapi dia ngakunya Sudah Mulanya Baru tahun Sembilan puluhan Ya Jadi Kita bisa Bayangin ya Ini Sekala Kejahatan Yang sedemikian Besar ya Baik dari segi Uang Maupun dari segi Periode Waktu ini Sangat Sangat Fenomenal Ya Bapak Ibu Semua Kita lanjutnya SEC Yaitu Securities and Exchange Commission Sebenarnya Sudah mulai Melakukan Investigasi Sejak 1999 Dan memang Sudah ada Yang curiga Dan melaporkan Madof Namun Madof Selalu lolos Dari jerat hukum Ini nanti Saya bahas Lebih detail Di belakang Ya Jika Dia tidak Mengaku Mungkin SEC Tidak Akan Bisa Mengungkap Kasus Ini Jadi Kalau Si Madof Itu Tidak Ngaku Kepada Dua Anak Ya Mungkin Dia Tidak Akan Ditangkap Ya Mungkin Kasus Ini Tidak Akan Terekspos Ya Tapi Karena Tahun 2008 Kalau Bapak Ibu Yang Mengamati Dunia Investasi Itu Tau Bahwa Tahun 2008 Ada Krisis Global Ya Itu Nanti Mungkin Kita Akan Bahas Di Belakang Jadi Ini Karena Memang Licin Sekali Bernard Madoff Ini Licin Sekali Kalau Dia Tidak Ngaku Ya Udah Dia Mungkin Tidak Tertangkap Dan Ada Sebenarnya Ada Beberapa Analis Juga Ada Beberapa Ahli Yang Bilang Bahwa Sebenarnya Madoff Ini Dia Mulai Dengan Bisnis Yang Legal Bukan Legal Dia Mulai Dengan Bisnis Yang Bukan Ponsi Jadi Bisnis Yang Benar Benar Investasi Beneran Bukan Ponsi Akan Tetapi Mungkin Karena Satu Dan Lain Hal Dia Mungkin Mengalami Kerugian Dan Sebagainya Sehingga Dia Akhirnya Terpikirkan Untuk Melakukan Kejahatan Ponsi Ada Ahli Yang Berpikir Begitu Lanjut Krisis Global Tahun 2008 Itu Menjadi Awal Kejatuhan Bisnis Ponsinya Dimana Dia Tidak Bisa Lagi Memenuhi Permintaan Withdrawal Dana Kliennya Jadi Krisis 2008 Bernard Madoff Selesai Karena Dia Dihantam Oleh Apa Arus Orang Kliennya Minta Dana Penarikan Dana Withdrawal Tapi Dia Tidak Bisa Bayar Disinilah Awal Dari Kehancuran Bisnis Ponsinya Dari Bernard Madoff Ini Kemudian Harry M. Makopoulos Ini Siapa Ini Sosok Yang Penting Juga Di Dalam Kasus Ini Sangat Penting Di Dalam Kasus Ini Yang Kita Bisa Belajar Dari Beliau Jadi Harry M. Makopoulos Ini Adalah Seorang Forensic Accounting Financial Fraud Investigator Jadi Apa sih Kalau Bahasa Indonesianya Akuntan Forensic Akuntan Forensic Dan Apa nih Kalau Kalau Di Indonesia Ada Pemburu Hantu Kalau Ini Pemburu Fraud Jadi Pemburu Scam Pemburu Penipuan Penipuan Semacam Ponsi Dan Sebagainya Musuh Bebuyutan Dari Madoff Jadi Ini Dia Ngejar Madoff Kalau Bapak Ibu Semua Kira Kira Ceritanya Mirip Dengan Rivalitas Antara Siapa Namanya Al Capone Dan Elliot Ness Itu Seperti Itu Jadi Harry Makopoulos Ini Musuh Bebunyutan Dari Madoff Berdasarkan Perhitungannya Maksudnya Perhitungan Dari Bapak Harry Makopoulos Ini Makopoulos Curiga Madoff Tidak Menggunakan Uangnya Untuk Trading Untuk Trading Saham Seperti Yang Diklaim Madoff Namun Sedang Menjalankan Bisnis Ponsi Jadi Ini Orang Ini Namanya Juga Akuntan Dia Mungkin Bukan Mungkin Memang Pinter Matematika Dia Bisa Memperkirakan Ini Dan Itu Kondisi Investasi Di sana Seperti Apa Setelah Hitung 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 Pang Gak Mungkin Madoff Ini Dia Bisa Begitu Jadi Dia Curiga Wah Ini Dia Gak Trading Saham Dia Pasti Main Ponzi Si Harry Ini Sudah Curiga Selanjutnya Tahun 2000 2001 Dan 2005 Si Harry Ini Sudah Melaporkan Madoff Ke SEC Dengan Dugaan Ponzi Tapi Selalu Gagal Akhirnya Dugaannya Terbukti Benar Dan SEC Mendapat Banyak Kritik Karena Gagal Menindak Lanjuti Dengan Baik Laporan Dari Makopoulos Ini Jadi Apa Mau Dikata Pihak Regulator Pun Bisa Dikibulin Bisa Dikibulin Sama Si Bernard Madoff Ini Jadi Ini Orang Yang Benar Benar Lincin Jadi Seperti Itu Baik Kita Lanjut Nah Tujuh Kunci Kunci Sukses Madoff Kan Banyak Orang Bertanya Kok Bisa Ketika Kasus Ini Terekspos Di Media Itu Banyak Orang Tidak Percaya Kok Bisa Bagaimana Mungkin Seorang Madoff Itu Dia Bisa Melakukan Penipuan Yang Begitu Banyak Begitu Skalanya Begitu Luar Biasa Besar Di Bawah Pengawasan Regulator Itu Tidak Mungkin Tidak Ada Orang Yang Berpikir Bahwa Hal Itu Bisa Atau Mungkin Untuk Dilakukan Tapi Terjadi Juga Bapak Ibu Terjadi Juga Oke Tujuh Kunci Sukses Madoff Yang Pertama Ini Penting Bapak Ibu Perhatikan Ini Penting Banget Pelajaran Yang Penting Banget Buat Kita Pertama Kunci Sukses Madoff Sukses Dalam Tanda Kutip Yang Pertama Imbal Balik Yang Cukup Wajar 10 Hingga 20 Persen Pertahun Itu Artinya Cuman Satu Sampai Dua Bulan Saja Bahkan Ketika Market Lagi Booming Dan Para Hedge Spun Lain Mencatat Performa Yang Tinggi Madoff Tentap Konseksen Menjaga Performa Investasinya Dalam Tanda Kutip Sebenarnya Tidak Ada Investasi Di Angka Yang Tidak Terlalu Tinggi Jadi Apa Namanya Garisbawahi Juga Bapak Ibu Semua Ini Madoff Menjalankan Ponsi Tapi Return Cuman Satu Sampai Dua Persen Per Bulan Ini Kalau Dia Bikin Ponsi Di Indonesia Kagak Laku Bapak Ibu Semua Orang Orang Indonesia Tuhan Tidak Mau Dijanjiin Satu Sampai Dua Bulas Persen Tidak Mau Ikutan Maunya Per Bulan 5 Persen Per Bulan Per Bulan 5 Persen 10 Persen Bahkan Lebih Nah Itu Orang Indonesia Baru Baru Pengen Join Bapak Ibu Semua Tapi Kalau Di Amerika Serikat Orang Tidak Bisa Ditipu Dengan Cara Seperti Itu Bapak Ibu Semua Orang Orang Di Amerika Serikat Secara Edukasi Bagus Jadi Kalau Misalkan Ada Penawaran Yang Menjanjikan Imbal Balik Yang Terlalu Tinggi Misalkan 10 Persen Per Bulan Itu Pasti Udah Sebagian Orang Pasti Udah Ninggalin Ya Tidak Mau Karena Udah Itu Jelas Penipuan Itu Jelas Sponsi Seperti Itu Akan Tetapi Karena Madoff Ini Dia Menawarkan Imbal Balik Yang Sangat Wajar Sangat Wajar Jadi Orang Tidak Curiga Yang Ingin Saya Katakan Selanjutnya Jadi Itu 7 Kunci Yang Pertama Kesuksesan Kesuksesan Bernard Madoff Jadi Dia Menawarkan Imbal Balik Yang Sangat Wajar Tidak Terlalu Bombastis Itu Kunci Sukses Yang Kunci Sukses Yang Kedua Dengan Demikian Madoff Berhasil Menipu Investor Yang Paling Konservatif Sekalipun Kebanyakan Investor Madoff Itu Bukanlah Orang-orang Yang Serakah Yang Ingin Cepat Kaya Mereka Justru Melihat Madoff Sedang Mengelola Uang Mereka Dengan Aman Jadi Ini Masih Ada Berhubungan Dengan Poin Yang Pertama Itu Bapak Ibu Karena Return Itu Wajar Ibarat Kalau Kita Disini Reksadana Bapak Ibu Reksadana Jadi Wajar Wajar Setahun Itu 15% 20% Itu Wajar Wajar Jadi Tidak Ada Yang Curiga Jadi Kalau Misalkan Kalau Saya Mau Kadang Saya Berpikir Kalau Misalkan Saya Ada Di Amerika Serikat Mungkin Saya Hedgepannya Madov Karena Imbal Baliknya Wajar Tidak Bombastis Kecuali Kalau Menawarkan Yang Bombastis 10% Per bulan Itu Pasti Saya Tinggalin Itu Pasti Hoax Pasti Ponzi Udah Tidak 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 Selanjutnya Image Sebagai Hedgepan Konservatif Yang Memberikan Imbal Balik Wajar Inilah Yang Justru Menarik Milat Puluhan Ribu Korbannya Di Seluruh Dunia Jadi Karena Itu Tadi Sudah Saya Sebutkan Karena Wajar Jadi Orang Tidak Curiga Dia invest Aja Di Situ Karena Ini Dianggap Tabungan Seperti Itu Jadi Tidak Ada Orang Yang Curiga Selanjutnya Yang Keempat Itu Punya Reputasi Mentereng Dan Sangat Dihormati Wall Street Sebagai Pebisnis Sukses Dan Mantan Boss Nasdaq Jadi Itu Yang Membuat Si Bernie Madoff Sukses Karena Dia punya Secara Sosial Ekonomi Politik Itu Dia punya Kedudukan Yang Tinggi Sekali Dia sangat Dihormati Di Wall Street Mantan Boss Nasdaq Jadi Dia sangat Dihormati Kemudian Selanjutnya Punya Hubungan Yang Baik Dengan Regulator Jadi Koneksinya Itu Bagus Juga Selanjutnya Disiplin Membayar Kliennya Semua Tercatat Rapi Para Klien Mendapat Statement Fiktif Secara Rutin Dan Selalu Bisa Memenuhi Permintaan Penarikan Dana Klien Jadi Ini Rapi Jadi Disiplin Pembayaran Klien Itu Dia Bayar Secara Teratur Jadi Orang Itu Tidak Curiga Seperti Itu Penarikan Kalau Setiap Penarikan Juga Dibayar Secara Normal Secara Rutin Jadi Orang Tidak Bercuriga Orang Bisa Dipercaya Seperti Itu Sangat Licin Sangat Rapi Dalam Melakukan Kejahatannya Terus Selanjutnya Yang Ketujuh Ini Yang Tidak Kalah Penting Kunci Sukses Yang Ketujuh Ini Kejam Kejam Sekali Madov Itu Tidak Segan Menarget Lembaga Lembaga Amal Bahkan Komunitas Agamanya Dan Teman-temannya Sendiri Jadi Korban Anda Bisa Bayangin Nggak Di Satu Video Yang Lainnya Ketika Saya Bahas Tentang Ponzi Salah Satu Tips Bermain Ponzi Yang Saya Berikan Kepada Teman-teman Semua Di Video Saya Itu Adalah Jangan Ngajak Teman Kalau Tahu Itu Ponzi Jangan Ngajak Teman Atau Saudara Karena Nggak Enak Hati Nurani Kita Nggak Enak Bapak Ibu Semua Akan Tetapi Si Madov Ini Dia Nggak Peduli Mau Teman Mau Saudara Mau Teman-teman Seagamanya Dia Sikat Habis Semua Jadi Madov Ini Dia Beragama Yahudi Ortodoks Bapak Ibu Semua Jadi Ada Lembaga Keagamaan Yahudi Ortodoks Yang Duitnya Nyemplung Di Situ Juga Dan Dimakan Juga Sama Madov Bayangin Jadi Orang Ini Kejam Sangat Kejam Dia Nggak Peduli Dengan Orang Lain Dia Sangat Nggak Peduli Dengan Orang Lain Oke Itu Tadi Tujuh Kunci Sukses Bernard Madov Jangan Ditiru Ini Untuk Agar Bapak Ibu Tahu Seperti Apa Dan Bisa Mengenali Seperti Itu Bapak Ibu Sekarang Kita Masuk Ketujuh Pelajaran Dari Kasus Madov Yang Kita Bisa Ambil Untuk Diri Kita Bapak Ibu Semua Pertama Jangan Mudah Percaya Kepada Siapapun Dalam Urusan Uang Dalam Urusan Duit Fulus Bahkan Kepada Teman Atau Keluarga Jangan Percaya Maksudnya Jangan Percaya 100% Begitu Ya Bapak Ibu Semua Karena Yaudah Kalau Urusan Duit Itu Yang Nggak Ada Urusan Teman Nggak Ada Yang Orang Nggak Peduli Kita Banyak Berita Berita Begitu Ada Anak Laporin Orang Kepengadilan Gara Urusan Gono Gini Urusan Harta Walisan Dan Sebagainya Itu Terjadi Oleh Karena Itu Jangan Percaya 100% Kepada Siapapun Bahkan Kepada Teman Maupun Keluarga Teman Atau Keluarga Mau Siapapun Itu Kalau Sudah Urusan Duit Kita Perlu Hati Hati Itu Maksud Saya Karena Memiliki Kesamaan Misalkan Kesamaan Hobi Kesamaan Suku Ras Dan Bahkan Agama Sudah Terbuktikan Madov Dia Ngeciak Juga Duit Daripada Lembaga Keagamaan Agamanya Yaitu Yahudi Ortodox Itu Disikat Juga Jadi Jangan Sampai Seperti Itu Bapak Ibu Semua Kalau Di Indonesia Ini Mungkin Yang Berkaitan Seperti Tadi First Travel Kesamaan Agama Dalaman Urusan Agama Itu Kita Gak Boleh Juga Percaya 100% Bapak Ibu Semua Seperti Itu Jadi Sekali Lagi Jangan Mudah Percaya Karena Memiliki Kesamaan Hobi Sukuras Bahkan Agama Jangan 100% Percaya Justru Hal-hal yang Seperti Ini Dia Bisa Paling Gampang Dieksploitasi Itu Paling Gampang Dieksploitasi Oleh Karena Itu Kita Harus Berhati Hati Selanjutnya Bapak Ibu Sebagai Hukum Tertinggi Dalam Berinvestasi Karena Penjahat Berkeliaran Di mana-mana Dan Regulator Dan Pihak Berwajib Tidak Bisa Melindungi Anda 100% Saya Selalu Ngomong Sama Teman-teman Karena Kan Banyak Di Forex Juga Banyak Ada Ponsi Ada Fegurus Yang Tukang-tukang Pembual Itu Jualan Ini Jualan Itu Dengan Membual Begitu Tinggi Hati-hati Selalu Gunakan Akal Sehat Selalu Gunakan Akal Sehat Jangan Mudah Tertipu Dengan Bualan Yang Sering Ada Di Industri Forex Maupun Gold Maupun Sahab Sangat Sangat Penting Bapak Ibu Jangan Mudah Percaya Mau Reputasi Apapun Setinggi Apapun Itu Jangan Mudah Percaya Bernie Madoff Ini Mantan Bosnya Nasdaq Mantan Bosnya Nasdaq Siapa Yang Gak Percaya Sama Reputasi Mantan Bosnya Nasdaq Tapi Dia Nipu Juga Nipunya Gak Main Lagi 900 Triliun Jadi Sekali Lagi Jangan Mudah Percaya Kepada Apapun Keluarga Kesamaan Sukuras Dan Agama Dan Reputasi Gak Ada Artinya Kalau Kita Sudah Ngomong Soal Duit Itu Gak Ada Hal Seperti Itu Gak Ada Kita Harus Murni Menggunakan Akal Sehat Kita Selanjutnya Yang Hanya Karena Punya Status Hukum Yang Legal Tidak Berarti Tidak Sedang Menjalankan Ponsi Bapak Ibu Semua Ini Perlu Kita Waspadai Juga Hanya Karena Dia Legal Tidak Berarti Dia Tidak Menjalankan Ponsi Karena Bernard Mahath Itu Legal Dia Bekerja Di bawah Regulator Tapi Dalam Kasus Ini Regulator Mabuk Jadi Kena Tipu Regulator Kena Tipu Karena Ya Mungkin Karena Mereka Sendiri Tidak Menyangka Bernal Mahath Mantang Bos Nasdaq Siapa Yang Menyangka Dia Menjalankan Skema Ponsi Siapa Yang Menyangka Bahwa Uang Yang Dana Investor Tidak Ditradingkan Di saham Tapi Diinepin Di salah Satu Rekening Bank Di JP Cess Morgan Siapa Yang Menyangka Gak Ada Yang Menyangka Seperti Itu Ini Yang Ke Empat Selanjutnya Pelajaran Yang Kelima Kenali Bisnis Yang Sedang Dijalankan Agar Anda Tidak Terkecoh Misalnya Jika Si Penyedia Layanan Mengklaim Bergerak Di bidang Saham Namun Masih Tetap Untung Ketika Performa Saham Sedang Jatuh Jangan Senang Dulu Justru Mulailah Mencaru Curiga Jangan Senang Wah Ini Sahamnya Jatuh Eh Gue Kok Malah Profit Itu Jangan Senang Tapi Curigailah Jangan Jangan Kamu Ini Gak Trading Saham Tapi Men Fonsi Karena Itu Sahamnya Jatuh Kamu Untung Harus Curiga Bapak Ibu Semua Demikian Juga Ketika Sahamnya Meroket Tapi Performa Bisnisnya Biasa Biasa Saja Juga Patut Dicurigai Jangan Jangan Seperti Kasus Madov Tidak Ada Hubungannya Sama Sekali Dengan Trading Atau Investasi Saham Ya Jelas Saja Ketika Hubungannya Duitnya Kan Gak Masuk Di Saham Jadi Suka Dia Mau Ngasih Bunga Berapa Seperti Itu Jadi Kenali Bisnis Yang Sedang Dijalankan Agar Anda Tidak Terkecoh Selanjutnya Jangan Ikut Hanya Karena Anda Diberitahu Teman Atau Keluarga Bahwa Sudah Banyak Yang Ikut Dan Dibayar Madov Itu Tidak Pernah Beriklan Ini Penting Madov Itu Tidak Pernah Beriklan Bahkan Website Pun Tidak Punya Bisa Layangin Enggak Website Aja Enggak Punya Meski Tidak Menjelankan Bisnis MLM Madov Tidak Pernah Beriklan Dan Kebanyakan Korbannya Mengetahui Informasi Dengan Cara MLM Dalam Tanda Kutip Yaitu Mulut Lewat Mulut Sebuah Cara Yang Sangat Efektif Untuk Mendapatkan Kepercayaan Wah Keluarganya Ini Dapat Ini Dari Temannya Saudara Dari Saudaranya Saudara Nah Itu Justru Yang Sangat Efektif Paling Efektif Seperti Itu Bapak Ibu Si Madov Tidak Pernah Dia Mengiklankan Bisnis Tidak Sangat Ini Dalam Tanda Kutip Rendah Hati Dia Dalam Penampilan Penampilannya Tidak Terlalu Ngomong Yang Terlalu Mempromosikan Mempromosikan Membual Tentang Bisnis Tidak Yang Suka Membual Membual Itu Penipu Penipu Yang Kelas Coro Kelas Teri Itu Suka Membual Omongannya Tinggi Omongannya Tinggi Penipu Yang Canggih Seperti Madov Ini Dia Sama Sekali Tidak Kelihatan Seperti Penipu Dia Kayak Orang Low Profile Kayak Orang Low Profile Meskipun Gaya Hidup Hidup Borju Dia Salah Satu Cirinya Gaya Hidup 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 Borju Bernat Madov Oke Jadi Seperti itu Yang Keberapa Ini 46 Berarti Kurang Kurang Satu Jangan Letakkan Telur Di Dalam Satu Keranjang Lakukan Diversifikasi Portofilio Untuk Menyebar Resiko Anda Jadi Ini Adalah Satu Jargon Yang Umum Karena Kenapa Karena Di Kasus Madov Ini Banyak Sekali Orang Yang Menaruh Telur Keranjang Menaruh Telurnya Di Satu Keranjang Kemudian Dicemplungin Ke Bisnisnya Madov Akhirnya Ketika Collapse Hilang Semua Hilang Semua Ada yang Hilang Hartanya Itu Hilang 100% 95% Dan lain Sebagainya Karena Dicemplungin Semua Kesitu Jadi Pelajaran Yang Bisa Kita Dapat Adalah Bapak Ibu Jangan Letakkan Telur Di Dalam Satu Keranjang Jadi Bapak Ibu Kalau Simpan Duit Atau Investasi Itu Didiversifikasi Ada Yang Saham Ada Yang Di Deposito Ada Yang Bisa Di Bank A Bank B Ada Yang Di Property Dan Lain Sebagainya Seperti Itu Bapak Ibu Diversifikasi Portofolio Untuk Menyebar Resiko Jadilah Bijak Dalam Berinvestasi Oke Bapak Ibu Semua Sharing Is Caring Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Jika Anda Mendapati Video Ini Bermanfaat Silahkan Share Ke Media Sosial Agar Semakin Banyak Orang Mendapatkan Manfaat Sampai Jumpa Di Video Edukasi Saya Yang Selanjutnya Dan Salam Salam Profit